Pada masa pandemi COVID-19, bisnis jasa titip antarkota atau JASTIP semakin berkembang. Hal ini dilalami oleh dua orang mahasiswa asal Bandung dan Jakarta. Omset, bisnis jasa titip makanan ini bisa mencapai belasan juta rupiah. Dua mahasiswa asal Bandung dan Jakarta ini bernama Felicia dan Elvita. Dua bulan sudah, mereka menjalankan bisnis layanan jasa titip antarkota dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya. Ide awalnya muncul ketika keduanya harus melakukan perkulihan secara daring karena pandemi. Mereka berdua memanfaatkan waktu luangnya untuk berbisnis. Layanan jasa titip yang mereka buka adalah jasa titip makanan baik dari Bandung ataupun Jakarta. Setiap minggu mereka mampu melayani lebih dari 20 pelanggan melalui akun Instagramnya. Di masa pandemi ini mereka kebanjiran order yang membuat keuntungan mereka cukup tinggi. Keuntungannya sih buat kami ya bisa punya uang jodohan sendiri sih. Jadi nggak minta ke orang tua lagi gitu. Tapi kalau untuk nominalnya, untuk bisatnya mungkin bisat 3-4 juta saling. Kalau per bulan berarti perang-bulan? Per bulan ya iya, 4 x 4. Kitar 16 juta. 12 sampai 16 juta ya, oke. Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acufiarta Kartabi, sebetulnya fenomena layanan jasa titip sudah mulai bermunculan sebelum adanya pandemi COVID-19. Mulai ramainya kembali di masa pandemi karena beberapa faktor. Salah satunya adanya pembatasan. Acufiarta mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan konsumen jika akan menggunakan layanan jasa titip. Dan yang paling penting, orang yang kita tugasi untuk membeli sebagai jasa titip itu, betul-betul adalah orang yang bisa kita percaya. Nah itu biasanya menurut saya harus ditampilkan juga dalam konten-konten tertentu, biar ada penelusuran, rekam, jejak gitu ya. Nah saya kira itu yang paling penting. Meskipun saya kira dalam konteks lokal, bahwa jasa titip itu bisa berkembang dari mulut ke mulut. Acufiarta Kartabi memprediksi layanan jasa titip ini akan semakin berkembang. Asalkan para pelaku bisnis ini konsisten melakukan berbagai inovasi berbisnis. Salah satunya keterbukaan konten dan informasi yang dimuat dalam berbagai media. Salah satunya adalah media sosial. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.